apa ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK oke cuy seperti biasa kita akan melanjutkan lagi part kedua dari film pirameli yang berjudul anak bapak anak bapak yang part kedua sekarang cuy ya jadi buat korang yang belum melihat part pertamanya korang bisa cek link yang ada di atas sini cuy yang ada tanda i disini cuy korang bisa lihat disitu cuy dan korang bisa lihat juga film-film pirameli yang sudah saya react film-film apa sesuatu yang lucu yang sudah saya react dan saya berharap banget semoga korang bisa terhibur cuy saya agak lambat ya membuat part keduanya ini cuy dikarenakan sisa menghitung hari lagi cuy kita memasuki bulan ramadhan ya dan saya pribadi mohon maaf lahir dan batin cuy ya kalau saya ada salah ya selama membuat video ini ada yang membuat korang tersinggung pokoknya apa-apapun membuat kalian itu merasa gak nyaman tolong dimaafkan cuy ya supaya kita memasuki ramadhan ini benar-benar bersih gitu ya dan oke karena durasi panjang banget cuy ya kayaknya disini masih panjang juga durasinya langsung aja jom kita nobar sama-sama oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 baik jangan lupa malam ini pukul 8 malam baik bos saya sudah setel ini emang udah benar ya terakhir disini hamil kena mengandung 2 bulan jadi harun ini pergi menjumput dia lah sebab itulah mereka lambat duduk silakan salih bapak bapak halimah duduk nak duduk 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 Arun ini bapak pula nak kenalkan kau ini cik Norma punya yang terkenal oh ini cik Norma inilah dia berkawal tidak tahu cik Arun pernahkah kita jumpa dulu eh ya dulu dia ada sakit hati dia ada sakit hati cik Norma lagi sakit hati disini tak pernah cuma apa cik Arun ini akan-akan rupa kawan saya pelanuk 2 serupa iya 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 pelanuk memang pelanuk 2 serupa selalu itu duduk 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 dia cari dia suka dia suka dengan ini perawat bapaknya dia dah nampak abang genit-genit mata dengan perempuan tu kalau sekali lagi dia dah nampak abang genit-genit mata Eda pekik dekat sini Eda buat pasal nanti bang kau dahsyat lah Eda kau ni cemburu sangat macam mana Eda tak cemburu abang genit-genit mata dengan perempuan tu kenit-genit mata bukan abang genit mata mata abang masuk sampah ingat bang kalau sekali lagi abang genit-genit mata dengan perempuan tu nanti Eda bukakan rasa ni pada Datuk Mahfiz alah jangan Eda itu jangan abang sayang tau Eda apa Eda suruh abang buat tak ada bos cakap salik kau nampak alimah lah ya bos alimah alimah? ada kat luar luar kan ada ian kat luar bos tak ada maksudnya terang-terangan banget kenapa cik alimah duduk di luar sorang-sorang di dalam kan bagus dia menari dia bersukaria di dalam tu panas lah cik alimah pana panas ha ya tak payah sebab banyak orang ya pasang bas kalau sekiranya saya tanya 1 perkah cik alimah marah tak? tidak nak pakai apa cik alimah selama ni cik alimah tu ada ngeng notamment apa dia tu? boyfriend boyfriend ei itu Rasa saya Takkan saya nak beritahu pada Cik Arun pula Ya, saya cuma tanya saja Kalau kosong Kalau betul-betul kosong Bolehlah saya cuba-cuba hantar Application Ya, application Ngelamar Semuanya sama Kalau dah jumpa perempuan Ada bini pun kata tak ada bini Ya, Syarifah Cik Dedah itu bukan isteri saya Alah, jangan merepeklah Cik Arun Sumpah, itu bukan isteri saya, sumpah Saya tak percaya Berbohong ya, merepek Perhatian, perhatian Para hadirin sekalian Atas permintaan Datuk Mahfiz Tuhan yang punya ladang ini Kami akan menghiburkan Tuhan-Tuhan Dengan lagu A Go Go Astaga Dilaporin sih Kedapatan Eh, dah gila ya Orang menari dalam rumah Kau menari luar rumah ya Anima Masuk Kau jangan layan Silahabau itu Silahabau Tuhan yang bapak Rusak program aku Bapak ini tak spoting lah pak Tahu tu tak spoting Orang menari kat dalam Kau menari kat luar Dua-dua ya Saya nak cakap lah Lima sikit pun tak bolehkah? Boleh Bukannya tak boleh Tapi Kau carilah tempat yang Sembunyi sikit Ya, ya, ya Depan-depan isteri kau Kau nak jumpa macam mana? Ternyata hanya duit kunci Sosial Mak kau dulu pun Kata begitu sosial Belum jumpa Bila dah jumpa? Ha Enam bulan aku makan si kedai Padang ke muka bapak? Ha, itulah Opis tau dah selesai Sudah sungguh Eh, Encik Noma Menaikkan syurga materi Mana perginya? Oh, dia pulang lekas, Tok Katanya ada urusan mustahak Sia, dia sama-sama sini kita ya Betul Sekarang dah pukul dua pagi Orang-orang pun dah pulang Saya nak minta diri Untuk berehat dulu Eh, boleh, boleh Apa salahnya? Silakan, silakan Selamat malam semuanya Selamat malam, selamat malam Ya Selamat malam, ya Selamat malam Selamat malam Malam Isteri Eh, Arun Kau nak ke mana tu? Nak hantarkan Encik Halimah masuk tidur, Pak Dia yang kau cibukkan ya Bini kau kau tinggal di sini? Oh, sorry, Pak Tersalah bini, Pak Silakan, Cikku yang cibukkan Silakan Ya Gatul saleh Selamat malam, Pak Selamat malam Selamat malam Eh, dia orang tu lah ke bini lah Dia tahu di mana bilik dia Apa yang kau cibuk? Kau tak balik ke? Tak ada, Tok Takut tengah jalan ada punti anak, Tok Hmm Punti anak? Kalau kau takut, kau boleh tidur sini Tapi di bawah Baik, Tok Jadi pula Ha, Encik Norma Ya Kalau Encik Norma nak duduk sini sampai pagi pun Boleh Tapi Bila Encik Norma teringat nak balik Beritahu dengan saya Saya boleh tolong aturkan Ya, Bos Ha? Kau nak ke mana? Bos panggil saya, Datuk Aku tak dengar pun Saya dengar, Datuk Padahal enggak ada yang manggil, Tok Ya, kita tolong Ini panggil beneran enggak? Tapi Bila Encik Norma teringat nak balik Beritahu dengan saya Saya boleh tolong aturkan Ya, Bos Kau nak ke mana? Bos panggil saya, Datuk Aku tak dengar pun Saya dengar, Datuk Enggak ada yang panggil, Peral Takut 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 Kenapa kau masuk di sini? Nanti bapak aku tengok jalan kita Apa kau tak percaya dekat akukah? Bukan saya tak percaya dekat Bos Saya tak percaya dekat diri saya sendiri Oh, Siks Takkanlah aku nak buat apa-apa dekat bini kau, Bahlul Lampu kalau padam, Bos Macam-macam boleh jadi, Bos Ya, ya Asak kena nyanyi Mending gangkan Jangan Poli Sel정 anni Tak takut Kau tolong hantarkan cikgu balik Dia takut Jahannam aku Jahannam? Apa yang jahannam? Jeep jahannam tu Jeep jahannam Nampaknya Cik Norma kena tidur sini lah Jeep je Nampaknya begitulah tu Hey Mana kau nak pergi lagi? Kan orang lelaki bingung tidur dalam tu Tak ada tu Adik saya ni Semejak dia mengandung dua bulan ni Terus tengah malam dia naik angin kus-kus tu Angin kus-kus kah? Angin apa kah? Dia ada lagi Harum boleh urut kan? Angin kus-kus Ya Allah ya Tuhan ku Tetapkanlah iman kepada mereka-mereka yang berkenaan Selamat malam Tuk Selamat 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 Punya Bangipa lah Adik dah kahwin Dah mengandung dua bulan pun tak percaya No brain Ya no brain ya Cik Norma Ya Di rumah ni Cik Norma nak tidur di mana pun boleh? Di bilik saya pun boleh Di bilik saya pun boleh? Lino Dato Saya memang suka tidur di bilik datuk Tapi Yelah apa pula kata anak datuk kan? Dia tak kata apa Dia tak kata apa Dia tu anak bapak Dia sosial dan very understanding Baguslah kalau begitu Tapi saya fikir Tuk Malam ni Takpelah biasa tidur di bilik Halimah Lensin Pun boleh Pun boleh Halimah Halimah Ya Tuk Malam ni tolong tempangkan Cik Norma tidur di bilik Halimah ya Satu malam aja Boleh Tuk Silakan Cik Norma Ya Ya Selamat malam Tuk Selamat malam Kalau ada apa-apa Jangan segan-segan Panggil datuk ya Aduh Tumpel 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 Ini Salah takut banget Cik Dia tahu kenapa dia takut banget Dia enggak percaya gitu Tumpel Apa tu Apa tu Apa tu Apa tu Apa ہو Apa tu Apa tu Tiba-tiba dia minta api Cepat banget Dia minta api Eh apa itu Api itu Api Api itu Api 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 Ya, ya. Ini ada apa lagi itu? Arun? Arun? Belum juga tidur, ya? Bos dah tidur. Abang Arun dah tidur, Atok. Dah tidur, Bapak. Hai. Baru masuk dah tidur? Hehehe. Kau buat apa ni? Kau nabur, Atok. Barang kau nabur, Atok? Ya, Atok. Besok dia banyak kerja. Ha, itu biarlah kerja. Kau kerja driver, kau buat hal driver. Bidur! Bidur! Cepatlah! Aduh, saling, saling. Kenapa budaknya saya niat turun, niat turun saja? Hmm, jangan-jangan dia dah sok dengan bingi si Arun ni. Dia sok. Tapi, tuh adik dia, nggak boleh jadi. Mustahil. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sebab Sebab Cik Arun cintakan Cik Alimah Apalah bunanya cintakan Cik Arun Tujuk nama Dia kan dah ada yang punya Cik Alimah yang tak tahu Eh Datu Bukan istrinya Eh Datu Siti Saleh Siti Siti Saleh Dia tahu ya Yang sebenarnya Cik Arun ini ditipu duit Datuk Sekarang ni dah kalang kabut tak tentu arah Oh begitu Ya Ada Apa bos buat dengan kau Tak ada apa-apa Dia pegang-pegang saja Pegang-pegang Alamak Ke mana dia pegang Dia pegang kat tangan saja Kenapa Kat tempat lain tak ada Hei abang ni merapi aje lah Merapi aje lah Siapalah tak sayang bini oi Eh Nak ke mana Cik Norma Nak ke bilik air sekejap Bilik air Ternyata Cik Norma ni Udah tahu semuanya ya Kenapa Cik Arun nak tidur di bilik dengan si Cik Arun Tak boleh tahan dalam bilik Panas lah Cik Norma Panas Oh panas ya Panas Cik Arun fikir saya tak tahu ya Tak apa Kalau Cik Arun tak kasih duit dengan saya Saya pergi buka dah sini dengan Datuk Tahu lah Kalau Cik Norma fikir saya dah takut dekat Datuk ya Pergi kasih tahu Oh pergi kasih tahu Baik kalau dah terpaksa Oh dia ancam Dia ancam dia Apa ni apa ni apa ni Apa ni Mari kita berdamai Mari kita berdamai Lepaskan Cik Arun takkan Kau tidak cepat ke kan Apa kira dia malu Janganlah bukit Bapak saya tahu malu Mak bila ninta Tanda 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 Baik Baik Bapa kamu ndak Seribu Seribu Bagi lah Kau bagi seribu Sikit lah Tak mau kasih Oh tak mau kasih ya Baik Dadah 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 Tuh Ibu 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 Duit lagi, bos. Apa lagi kalau tidak duit? Kawan bukan tak tahu. Cik Normah tu. Dia tu mata duitan. Tak baik Cik Normah tu, ya, bang. Kesian, bos kita. Eh, kesian tak apa. Asal jangan murah hati, sudah, Aida. Berhati-hati, bang. Bos tu ada, tu. Murah hati. Murah hati. Dengan satu syarat. Apa syaratnya? Bawa saya berjumpa dengan Cik Halimah dulu. Asyik. Boleh. Silakan. Bawa saya berjumpa dengan Cik Halimah. Saya berjumpa dengan Cik Halimah. Jangan lupa. Jangan lupa. Hai. Jangan lupa. Saya berjumpa dengan Cik Halimah. Sampai jumpa di kamar mandi, Ligas. Eh, teman dalam. Saya dalam, Pak. Tengah melepas. Kau, Arun. Tadi Bapak tengok kau ada di bilik sana. Macam mana kau ada di sini? Bapak ini memang ada-ada saja, Pak. Saya ada di sini, Pak. Bila ada di sana pula. Jangan-jangan Bapak ini rabun, tak? Rabun? Mana boleh? Mustahil. Nanti aku tebak lagi sekali. Kelihatan... Eh, kenapa gelap? Sudah tersumbat pula lo bangun. Sudah tersumbat. Kita terhubung dia. Dia terhubung kita balik. Tentu sama kepala saja. Oh, tak ada. Cik, bagaimana? Tentu. Bawa tanganya. Bawa? Tentu. Oke. Ayah lah. Cik. Cik, bagaimana? Bapak? Duit-duit. Hah? Halo. Datuk. Mata duitan dia ini, Cik. Betul-betul. Bukan karena cinta, ya? Oh, Halimah di luar. Si Halimah. Kali ini, Halimah mesti kena tolong pada saya. Tidak kalau jahat nam saya mati, hancur, lebur, mukhlisin. Baiklah. Tolongan apa yang Cik Arunda? Kawin dengan saya, Cik Halimah. Oh, kawin. Kawin? Ya, Kak Alifin. Kawin. Cik Arunda? Saya mempunyai emak dan bapak. Jika Cik Arunda sukakan saya, masuklah meminang. Meminang. Oh. Cukir-cukir. Baiklah, Cik Halimah. Besok kita minta cuti dan saya akan hantar Cik Halimah ke mana saja Cik Halimah. Oke? Berjanjian. Berjanjian. Cik. Cik. Kita sama-sama suka dia, ya. Tanggal 28. Wish. Klimix remutnya ini. Klimix. Sarapan. Ya, ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Loh. Selamat pagi, Loh. Selamat pagi, Loh. Sarapan, ya. Sarapannya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Telur mentah. Saya fikir dah telanjung saya berada di sini. Saya nak minta cuti barang seminggu nak balik kampung, Atok. Sebab nak berjumpa Mak dan Bapak. Kampung Halimah di mana? Di Kelang. Ah, Kelang dekat Cik Halimah. Pak, saya pun boleh hantar Cik Halimah balik. Jangan menjampu. Bukan kau boleh tanya. Bye, Pak. Jangan menjampu. Saya boleh bagi awak cuti? Selamat pagi, Pak. Siapkan jeb. Hantarkan Cik Halimah, ya. Selamat pagi, Pak. Tak boleh, Datuk. Sebab abang saya ni nak bawa saya berjumpa dengan doktor. Benar, Pak. Jangan benar. Malam pun, Edah dah komplain. Sebab dia banyak menarik, Pak. Agaknya anak yang dalam perut Edah tu dah terpusing. Betul, Pak. Betul. Betul maksudnya kat Cik Arun itu. Biarlah Cik Arun hantarkan Cik Halimah ni. Cik Edah ni pun sosial orangnya. Dia takkan cemburu, kan? Betul, betul. Betul. Baiklah, Halimah. Saya menarikan awak cuti seminggu. Halo, Pak. Kawan tak Cik Halimah, ya. Ke telang. Bapak-bapak dia. Baik, Pak. Hantar betul-betul. Jangan melarat ke mana-mana pula. Macam mula. Bapak-bapak buah. Makan, makanlah, Pak. Apa diam saja. Kelang. Ini Kelang di... Pernah dengar si Kelang? Di kawasan. Tadi apa ya? Aduh, lupa, Pak Cik. Saya ingatkan Kelang itu. Nantilah kita cari siapa. Oh, rumahnya emaknya. Oh, ibu, kau bapak-bapak nak. Mengapa bapak-bapak? Anak-bapak. Oh, inilah lagi, ya. Bapak-bapak nak naik, Cik. Bapak-bapak nak naik. Bapak nak naik. Oh, iya tak iya pula. Iyi lah, Cik. Tak payah, tak usah muka. Tak payah. Tak payah, Pak Cik. Ramai juga, ya, film yang diperani. Bapak. Macam ini, Cik. Inilah Cik Harun, anak Datuk Mafis. Oh, anak Datuk Mafis. Kalau kita tahulah, Bapak. Kalau itu anak Datuk Mafis. Oh, anak Tuan Adang. Tuh. Tahu lah. Anak Tuan Adang yang berbapak dan berbapak-bapak. Eh, tu? Kau ada di sini? Halo, bos. Eh, Pak Cik. Macam mana Pak Cik berada di sini? Pak Cik punya rumah ni. Ya. Pak Cik yang mana sini? Ini anak Pak Cik. Oh, yang dikasih ini ya. Yang dikasih cuti. Yang dikasih cuti. Yang kerja. Empat puluh tahun. Ada hajat apa, bos? Tentu ada hajat apa-apa. Ya, memang ada hajat besar, Pak Cik. Tapi, saya datang ni nak minta kesetujuan daripada Pak Cik dan Pak Cik. Pak Cik juga. Ini lamaran di sana. Saya hati dengan Halimah. Jadi, kalau boleh. Saya ni nak minta lah Halimah dari istri saya yang besar. Itu pun kalau Pak Cik dan Pak Cik sejuk. Bos, jangan susah. Kalau pasal Bos, bila-bila Pak Cik boleh rekomen. Ini malam kah? Ataupun besok malam pun boleh kahwin. Bos, kami anak-beranak semua sudah sepakat. Besok malam, bos boleh kahwin sama Halimah. Boleh langsung kahwin. Satu minggu kesempatan ternyata kahwin. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dok. Sekretari. Macam kukur kira-kira ni. Semua betul? Datuk, banyak-banyak manajer yang Datuk ada. Cik Harun sajalah seorang yang boleh dipercaya. Ini, cuba Datuk tengok. Kira-kiranya tersusun. Cukup terang, Datuk. Rasalah. Up to date. Memang. Anak bapak. Anak bapak. Kalau tak anak tolong bapak, siapa lagi macam Sekretari? Memang betulah. Datuk mendapat Cik Harun sebagai anak. Anak bapak. Kelas. Anak bapak, ya? Ini tambah ribut masalahnya, Cik. Kerana Harun nikah lagi. Maksudnya, Harun akhirnya menikah juga, Cik. Mana tu? Saya nak jumpa Datuk Mahfiz. Datuk Mahfiz jangan ganggu dia. Hari ini dia banyak kerja. Boleh, tak boleh. Saya mesti jumpa. Saya nak buat pengaduan. Awak dengan Cik Harun pun sama, Sepak. Janoma. Jangan ribut-ribut di sini. Serahkan kepada saya. Biar saya yang bercakap. Baik. Boleh saya masuk? Tuan. Silakan, Tuan. Terima kasih, Tuan. Sama-sama, Tuan. 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 Ini pasal cik pasti ini. Datuk Mahfiz. Haa, Cik Norma. Datuk. Saya datang ni nak buat pengaduan? Nak buat pengaduan? Hal apa yang sudah jadi? Perkara ni saya dah serahkan pada manajer saya. Datuk boleh bertanya apa saja pada dia. Tak. Puan bernajer, Datuk. Hal apa yang telah menimpa Cik Norma ni? Begini. Anak Datuk telah memberi cik palsu kepada Cik Norma. Ini cik ni. Cik palsu? Ya. Master Sekretari. Datuk. Cuma tengok cik ni. Cik kompenikah, cik persoarangan. Ini bukan cik kompeni, Datuk. Ini cik-cik Harun persoarangan. Master Sekretari, pasti ya? Saya pasti, Datuk. Tuan Mereja. Bagaimana Cik Norma boleh dapat cik? Sebenarnya selama ini, Cik Harun telah menipu, Datuk. Cik Harun sampai sekarang ni masih belum kahwin lagi. Dan Edah tu bukan istrinya. Oleh karena Cik Norma tahukan rahsia ini, sebab itulah diberinya Cik Norma seribu ringgit untuk menutup rahsia. Begitu ya? Anak bapak. Anak bapak. Bukan anak bapak. Anak setan kalau begitu. Anak bapak, Datuk. Itu nis. Datuk, walau bagaimana sekalipun, saya hendak duit saya itu. Sabar, Cik Norma. Eh, memang mata duit-duitan cik. Duit Cik Norma akan saya ganti. Tetapi kita harus tunggu Harun balik. Karena saya akan membuat perhitungan. Wah, itu udah terbuka semua. Ini jalannya bagus ini ya. Pas kita ke tengah-tengah ini ya. Pohonan gitu ya. Ladak. Wah, datang dia. Apakah yang terjadi? Oh, sepi. Kenapa ofis ini sunyi sepi? Puntengkah? Semua tak kaya kah? Diliburkan sekali saja ya. Kakeknya datang. Kakeknya datang. Apa ini? Kakeknya datang. Apa ini? Apa ini? Kok tiba-tiba jadi Pengadilan sih Kok jadi mahkamah gitu Lengkap banget Dalam sejarah mahkamah Belum pernah lagi Tuan Hakim menanti yang dituduh Polis Bawa yang dituduh ke tempat yang diterapkan Tiba-tiba aja dia jadi hakim je Pas banget lagi dengan Tuan Yang Mulia Untuk terangan selanjutnya Saya mau soal Cik Norma sekali lagi Mahkamah memberi kebenaran Ya ya Kau bersumpah kau bercakap benar Semata-mata benar Saya bersumpah Budak ni Cik Norma Dia yang jadi pesumpah Cik Norma Siapakah yang memberi cik ini kepada Cik Norma Cik Harun bin Mahfiz Tang Mahfiz tu biar slow sikit Sekitar hati dia Teruskan Peguang Bella Terima kasih Tuan Hakim Cik Norma Apakah sebabnya Yang Cik Harun memberi cik ini kepada Cik Norma Sebab Saya tahu rahsianya Oh Sebab Cik Norma tahu rahsianya kah Ataupun Cik Norma iri hati tak dapat kahwin dengan dia kah Saya bangkang Tuan Hakim Kerana pertanyaan ini adalah masalah peribadi Bangkangan diterima Saya minta maaf Tuan Hakim Cik Norma Apakah rahsianya yang Cik Norma tahu Sehingga Cik Norma diupah seribu ringgit Yang sebenarnya Cik Edah bukan isteri Cik Harun Tapi dia adalah isteri si Saleh Si Saleh telah berpakat untuk meminjamkan istrinya pada Cik Harun Saya bagi pinjam olok-olok Waktu siang saja Tuan Hakim Malam tidak Jangan mencampur Kau tak nak mencampur urusan ini Minta maaf Dato Teruskan Peguang Bella Terima kasih Tuan Hakim Cik Norma Bukankah Cik Norma Diberi upah seribu ringgit Untuk menutupkan rahsia itu Tapi mengapa Cik Norma membuka juga rahsia itu? Sebab Cik yang dibagikan pada saya itu adalah cik kosong Palsu Tak ada duit dalam bank Tak ada duit di dalam bank kah? Ataupun cinta Cik Norma tidak berbalaskah? Saya bangkang lagi Tuan Hakim Kalau asyik bangkang-bangkang saja Bila bicara nak habis dah Perhatian Perhatian Saya minta maaf Tuan Hakim Teruskan Peguang Bella Terima kasih Cik Norma Sudah berapa kali Cik Norma biasa terima cik kosong yang seperti ini? Lebih kurang lima kali Lima kali? Ya Mengapa empat kali dahulu Cik Norma diam Dan kali ini Cik Norma bersuara Sudah Sekian saja soalan saya kepada Cik Norma Tuan Hakim Terima kasih Oke Oke Tuan Hakim Saya nak menyual kepada yang dituduh Mahkamah memberi kebenaran Mahkamah memberi kebenaran Kau bersumpah Kau bersumpah Kau bersumpah Mengatakan benar Semata-mata benar Cik Arun Baru-baru ini Cik Arun menerima uang sebanyak 5 ribu ringgit dari bapak Cik Arun Ke manakah uang itu semua? Uang itu saya bayar hutang Citi Hutang Citi? Kenapakah Cik Arun masih berhutang pada Citi? Tak cukupkah gaji Cik Arun? Tak cukup Maafkan Tuan Pendawas Maaf dia tu Imad Terima kasih Cik Arun kata tak cukup Seribu ringgit sebulan tak cukup lagi Memang tak cukup Saya kalau pergi ke nightclub Saya belanja lima puluh ringgit satu malam Satu bulan dah jadi seribu lima ratus Gaji saya seribu Mana boleh cukup? Baiklah Berapa hutang Citi yang Cik Arun bayar? Tiga ribu ringgit Tiga ribu ringgit Masih ada dua ribu ringgit lagi balance Kemana kawang tu pergi? Saya buat belanja kahwin Isterinya Tuan Hakim Sumpah saya bukan isterinya Edah ni isteri saya Tuan Hakim Sumpah Wallah Sekarang sudah jelas Edah mengaku yang dia bukan isteri Cik Arun Halimah Siapakah isteri Cik Arun yang sebenarnya? Halimah Salilah isteri Cik Arun yang sah Tuan Hakim Saya saksinya Adakah bukti dan keterangan yang mengatakan awak ni isteri Harun? Ada Tuan Hakim Minta surat kahwin tu tu Ada surat Ini dia Tuan Hakim Hehehe Sah, sah Hei, suar Bagi Hakim baca dah Bukan awak lah Suri, suri Tuan Hakim baca Aduh, topeng Topeng, topeng tu Harun, Harun Adakah awak kahwin dengan Harun ni kerana kasihan kah? Atau memang awak sangka dia ada harta? Kerana cinta Sebab saya cintakan Cik Arun Dan Cik Arun cintakan saya Mana boleh jadi? Seorang duduk di Johor Seorang duduk di Kuala Lumpur Cinta Cinta pandan pertama Tuan Hakim Asik sekali Habis judul awak takut Hei Apa nak dibuat? Mahkamah Rehat 10 menit Rehat 10 menit ya Saya tadi sepuluh ceritanya Atau ceritanya seperti ini Tiba-tiba jadi mahkamah gitu ya Ini dia dapat orang banyak dari mana gitu Ini karyawan semua kan je Yang Yang ada dalam ruangan ini karyawan semua Duduk Mahkamah dibuka semula Bagaimana keputusan para juri? Ya Tuan Hakim Kami semua seorang dapati Tuan Harun tak bersalah Didukul Oh ternyata Tuan kurang aja yang dalam mahkamah Ma'vat Para juri Ma'vat para juri Terima kasih ikut ujungi Harun didapati tidak bersalah Ya 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 Mahkamah memutuskan gaji Harun dinaikan 2000 Renggit satu bulan Yang dah Yang bersalah dalam hal ini Ialah norma Karena ingin memburuk-burukkan nama baik Harun Oleh karena itu dia dihukum kawin Kawin? Kawin? Saya tak nak kawin, Pak. Buat apa nak kawin banyak. Seorang saya ada cukup, Pak. Bukan sama kau. Sama aku dah. Ya! 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 Perhatian, perhatian. Kepada para pekerjaan madang, diberi bonus satu bulan. Cuti tujuh hari, gaji jalan. Sebab... Anak dan bapak nak pergi... Hanemon. Biu pun kawin. Pada pertama kali dia menarik. Terima kasih. Perhatian! Sebelum anak dan bapak... Balik? Anak, bapak. Sebelum anak dan bapak pergi hanemon, kita akan adakan pesta besar-besaran malam ini juga! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton